Di dalam nama Tuhan, Yesus menyampaikan sesuatu yang firman Tuhan untuk sang nasiati, firman Tuhan, kesempatan sabat sore hari ini, kita bersama-sama belajar merenungkan dari satu buah tema dengan satu buah bahasan yaitu Menanti Kepastian di Tengah Ketidakpastian Menanti Kepastian di Tengah Ketidakpastian Bapak Ibu, sesuatu yang terkasih dalam kelas Yesus, menanti atau menunggu bukan satu buah pekerjaan yang mudah Menanti atau menunggu bukan satu buah pekerjaan yang mudah Dan di antara kita, setiap umat manusia Termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya Menanti atau menunggu pernah kita lakukan atau pernah kita mengalami yang namanya kata menanti atau kata menunggu ini Saya tidak percaya kita yang hadir di sini, semuanya pasti pernah mengalami yang namanya kata menanti atau menunggu Ada yang tidak pernah mengalami yang namanya kata menunggu atau kata menanti ini Setiap hari sesungguhnya, ada satu buah penantian yang hari ini kita jalani dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Dan sekali lagi, menanti atau menunggu bukan satu buah pekerjaan atau satu buah perkara yang mudah Kenapa? Menanti atau menunggu bukan satu buah perkara yang gampang atau yang mudah Karena apa? Karena menanti atau menunggu itu sangat-sangat menjemukan, sangat-sangat membosankan Semua orang osti setuju bahwa menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan Kita mungkin pernah ya, merasakan kata bosan, kata jemuh karena apa? Kata karena kita menantikan sesuatu Demikampu dan dupakan kita semua Tuhan, menanti alas sungguhnya pekerjaan yang tidaklah mudah Karena apa? Sekali lagi, menanti itu satu buah pekerjaan yang sangat menjemukan dan membosankan Yang kedua, alasan kenapa? Menanti atau menunggu adalah satu buah pekerjaan yang sangat luar biasa Ya, berat atau bukan perkara yang mudah Karena menanti atau menunggu itu sangat menjengkelkan Ketika yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu tidak datang Mungkin Bapak-Ibu pernah menunggu seseorang ketika ditunggu dari jam sekian janjinya Misalnya, eh dari jam sekian janji kemudian lewat 5 menit, lewat 10 menit, lewat 1 jam, lewat 2 jam Ini sejujurnya hal yang membuat kita akhirnya apa? Membuat kita jengkel Mungkin diantara kita pernah ketika kita berada dalam satu buah bandara Menuju ke satu buah tempat menantikan yang nanya penerbangan Ketika mungkin pesawatnya akan kita tumpangi mengalami yang namanya kata delay Kita bisa bayangkan, dari yang awalnya mungkin ya Mengalami keterlambatan setengah jam Kemudian maju menjadi satu jam Kemudian tidak ada lagi pemberitahuan Sampai kapan kita menunggu jadwal keberangkatan kita, penerbangan kita Itu sebutnya yang kemudian membuat kita mengalami yang namanya kata kejengkelan Kata jengkelan Dan selanjutnya, mengapa menanti sebuah perkara yang tidak mudah atau pekerjaan yang tidak mudah Selain karena menanti atau menunggu, ada satu buah pekerjaan yang menjengkelkan Yang ketiga alasannya, karena apa? Karena menanti atau menunggu Itu mengandung yang namanya ketidakpastian Menanti atau menunggu Ada satu buah hal yang mengandung ketidakpastian Hari ini dalam hidupan kita Mari kita boleh bersama-sama belajar merubungkan akan perkara ini Bahwa ketika kita diberhadapkan kepada kata yang namanya menunggu atau menanti Sesungguhnya, tata menunggu atau menanti Satu buah perkara yang tidaklah mudah Satu buah pekerjaan yang tidaklah mudah Seperti halnya yang terjadi dalam firman Tuhan Bagaimana sesungguhnya ketika Saul Ya menantikan kedatangan daripada Samuel Karena pada waktu itu Saul dan rakyat Israel akan berperang melawan orang Fisin Dan kemudian Samuel berjanji pada hari yang ketujuh Ia akan datang untuk menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang imam Sebagai seorang hakim Sebagai seorang nabi bagi umat Tuhan pada waktu itu Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran Kepada siapa? Kepada Tuhan Untuk rakyatnya yang akan berperang Ternyata hal kita mencatatkan Sampai pada batas waktu hari yang sudah ditetapkan Hal kita mencatatkan Samuel juga belum juga ada tanda-tanda akan datang Sampai pada akhirnya hal kita mencatatkan Akhirnya Saul melakukan satu buah pindahkan Satu buah perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan Atau tetapan Tuhan Itu apa? Iya Mengambil alih tugas jabatan sebagai seorang imam Daripada Samuel Itu apa? Mengorbankan korban bakaran Atau melakukan yang namanya persembahan korban Persembahan bakaran Dan itu sepunya yang membuat Allah kemudian begitu kecewa Dan Allah begitu muara dengan apa yang diperbuat oleh Raja Saul pada waktu itu Sehingga firman kuat mengatakan kepada Saul Bagaimana sepunya Allah yang tadinya seyogianya akan memperkokoh Memperkuat kerajaannya Dan kekuasaannya atau kedudukannya Sampai generasi berikutnya Tapi pada akhirnya Allah mencabut Allah kemudian tidak lagi Ya Menyelamatkan atau memberikan kedudukan Kerajaan atau Singgah sana daripada Saul kepada keturunannya Karena apa? Oleh karena ketredoran Oleh karena Perbuatan daripada Saul yang telah melanggar Yang namanya ketetapan Tuhan Dari kisah Saul Ketika menantikan satu buah kepastian Kedatangan daripada Samuel Yang tak kunjung datang Dengan batas waktu yang telah ditentukan Kita hari ini boleh bersama-sama belajar Merenungkan akam perkara ini Bagaimana syukurnya dalam hidupan kita Setiap umat Tuhan Kita bisa belajar Tentang bagaimana seni menanti Kepastian di tengah sebuah ketidakpastian Melalui kisah daripada Raja Saul yang menantikan Kedatangan Samuel Memberitahu kan kepada kita Bagaimana syukurnya seni menanti Bagaimana syukurnya tentang Seni menantikan satu buah kepastian Di tengah ketidakpastian Dan hari ini kita mari bersama-sama melihat Bagaimana syukurnya seni Menantikan yang namanya Kepastian di tengah ketidakpastian Melalui kisah daripada Saul menantikan kedatangan Daripada Samuel ini Kita mari boleh bersama-sama Kembali melihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 Kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 Kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 1 Samuel pasal yang ke-13 Ayat yang ke-8 Hingga ayat yang ke-10 1 Samuel pasal yang ke-13 Ayat yang ke-8 Hingga ayat yang ke-10 Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia Sembilan, sebab itu Saul berkata Bawalah kepadaku korban bakaran Dan korban keselamatan itu Lalu ia mempersembahkan korban bakaran Sepuluh, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran Maka tampaklah Samuel datang Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya Ayat 11, perhatikan Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas Perhatikan Bapak Ibu sesungguh yang terkasih dalam Tuhan Yesus Bagaimana sesungguhnya seni menantikan kepastian dibalik di tengah ketidakpastian Malah apa yang terjadi dalam kisah daripada Raja Saul ketika menantikan kedatangan kehadiran daripada Samuel Yaitu dalam waktu tujuh hari yang telah disepakati atau ditentukan Alkitab mencatatkan disitu Bagaimana Saul telah melakukan satu buah kesalahan Saul telah melakukan satu buah kekeliruan atau perbuatan yang melanggar ketapan dan kehendak Tuhan Dari perkara ini seungguhnya kita boleh belajar Bagaimana seungguhnya seni menantikan kepastian di tengah ketidakpastian Malah apa yang Nasfirman Tuhan catatkan di dalam ayat yang ke-10 Dan ayat yang ke-11 kita boleh melihat kembali ayat 10 Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran Maka tampaklah Samuel datang Maka tampaklah Samuel datang Bapak ibu sesuai yang terkasih dalam Tuhan Dari ayat ini kita boleh bersama-sama belajar Bagaimana seungguhnya seni menanti kepastian di tengah ketidakpastian Kalau kita perhatikan kita baca baik-baik di ayat yang ke-10 ini Kita boleh bersama-sama melihat Ada kata yang menarik Baru saja ia itu siapa Samuel Saul baru saja itu siapa Saul Melakukan yang namanya korban bakaran Persembahan korban bakaran Maka dicatatkan maka tampaklah Samuel datang Dari ayat ini kita boleh melihat perkara yang pertama Bagaimana seungguhnya seni menanti kepastian di tengah ketidakpastian Yaitu belajarlah kita untuk tetap bersabar Belajarlah kita untuk tetap bersabar Disini firman Tuhan mengatakan dengan jelas Ketidak sabaran daripada Saul Dicatatkan dengan jelas Selisihnya antara Saul selesai membakar korban persembahan Atau korban bakaran Dengan yang namanya kedatangan daripada Samuel Itu bedanya sangat tipis sekali Karena firman Tuhan matang Baru saja ia habis Baru saja ia habis Mempersembahkan korban bakaran Maka Samuel kemudian datang Bedanya selisihnya itu sangat tipis sekali Bedanya selisihnya itu tidaklah jauh sekali Karena Pak ada kata baru saja Baru saja Saul mempersembahkan korban bakaran Lalu kemudian Samuel datang Artinya Pak tipis sekali bedanya Sangat-sangat tipis sekali Jadi sini dari hal ini lah kita boleh bersama-sama belajar Merenungkan sekali lagi Seni menanti kepastian di tengah ketidakpastian Yaitu apa? Belajarlah untuk tetap bersabar Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Sabar adalah kata yang sangat mudah sekali untuk diucapkan Sabar adalah kata yang sangat singkat sekali Dan mudah untuk dilafalkan Tetapi sabar adalah satu buah kata yang paling sangat sulit untuk apa? Untuk bisa dilakukan Sabarlah kata yang sangat sulit untuk apa? Untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap manusia Banyak orang-orang Banyak umat-umat Tuhan yang jatuh Kedalam berbagai macam kekeliruan Kesalahan Dan mungkin banyak yang jatuh pula Kedalam yang namanya Pelanggaran dan dosa Oleh karena apa? Oleh karena ketidaksabaran Oleh karena apa? Ketidaksabaran Seperti halnya yang dialami oleh Saul ini Karena ketidaksabarannya Maka ia Begitu menyesal Begitu malam Itu buah penyesalan yang luar biasa Oleh karena apa sekali lagi? Oleh karena ketidaksabarannya Jadi disinilah sesungguhnya kita boleh belajar Bahwa seni menanti kepastian di tengah ketidakpastian Mari kita boleh selalu belajar untuk apa? Untuk bersabar Untuk bersabar Ada satu buah tulisan kata bijak Bahwa sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi Satu buah kata mutiara mengatakan Bahwa sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi Mengapa sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi? Karena Belajarnya itu setiap hari Belajarnya itu setiap hari Apalagi di momen seperti sekarang ini pandemi Home learning ya Kita sebagai orang tua Kadang kita diuji kesabaran kita Kalau tanduk kita dalam satu hari tidak nongol Berarti kita lolos ujian ini Kita berarti lolos daripada kata pembelajaran ini Jadi sesungguhnya sabar adalah ilmu tingkat tinggi Karena apa? Karena belajarnya itu setiap hari Bapak Ibu Selain belajarnya itu setiap hari Latihannya setiap saat Latihannya setiap saat Dan ujiannya itu kadang sering mendadak Beda seperti yang sekarang sedang dialami oleh Anak-anak kita yang lagi home learning Ujiannya itu diberitahu Besok ulangannya apa Besok ulangannya apa Besok ulangannya apa Terkhususnya untuk anak-anak saya yang paling kecil Ya dikasih tahu Soal materi latihan ulangannya Nomor satu sampai nomor sekian Artinya apa Ya Ada pembelajaran Tapi kalau yang namanya ujian kesabaran Ya sering datangnya itu mendadak Sering datangnya itu mendadak Dan mengapa Sabar adalah ilmu tingkat tinggi Karena sekolahnya itu seumur hidup kita Sekolahnya itu seumur hidup kita Bapak Ibu Dari kita lahir jebrol Sampai kemudian kita tuwir Sampai kemudian kita kembali kepada Tuhan Kita itu tetap sekolah Dan sekolahnya itulah ilmu kesabaran Bapak Ibu Ilmu sabar Ketika anak kita lahir Kita diuji kesabaran kita Saya ingat waktu anak kembar pertama saya lahir Benar-benar diuji kesabarannya Karena apa Mereka tidurnya itu Pagi-pagi Jadi jam 3, jam 4, setengah 5 Baru bisa tidur Jadi saya Begiriran jaga malam Jadi saya yang ronda Malam Karena isi saya Nggak bisa ngelag malam Kemudian setelah pagi Saya gantian yang tertidur Isi saya yang jaga siang Ya Jaga siang Dan saya ingat ya ketika saya Menemani anak saya yang susah Untuk tidur Ya Jadi ya ketika saya bisa tertidur Ya beberapa menit kemudian Anak saya itu nangis Nggak Wah Mau-mau harus bangun Kemudian ketika bangun Ya saya lihat Oh Popoknya basah Kemudian diganti Baru Ya Merem sebentar Nggak Satunya lagi Nangis Kemudian dipegang lagi Eh Popoknya basah lagi Kemudian diganti Selesai Beres Ya Kemudian saya mulai Ya Memejamkan mata kemudian Baru terlalu beberapa menit Kemudian yang satu Bangun lagi nangis Ternyata apa Ternyata Ya Minta Susu Kemudian saya harus bikin susu Selesai Kemudian saking mudah ngantuknya Akhirnya saya mulai tertidur Ketika tertidur Kemudian nangis Ada yang nangis lagi Saya bingung Aduh Ada apa ini Kemudian saya Pikir Wah lapar Mau minum susu lagi Akhirnya saya bikinkan susu Tapi saya lupa Mana tadi yang Barusan minum susu Mana yang tadi Barusan minum susu Akhirnya Ya asal saja Karena mata Masih meremelek Ya masih belum bisa terbuka Dengan lebar Akhirnya saya Asal saja Ngaruh Itu yang namanya Dotnya itu Kemulutnya Ternyata Salah masukin Yang dimasukin adalah Ya Anak yang barusan tadi Habis minum susu Tapi yang belum minum susu Ya tidak dikasih susu Satu hal yang hari ini Kita mari boleh bersama-sama Belajar Dan sesungguhnya Kita mari boleh bersama-sama belajar Bahwa sesungguhnya Melalui apa yang terjadi Dalam apa yang dikisahkan Melalui kisah Raja Saul ini Kita boleh melihat Sesungguhnya Orang yang sabar Sesungguhnya Orang yang dapat Mengendalikan dirinya Perhatikan baik-baik Kenapa Saul Tidak menjadi Orang yang sabar Pada waktu Menantikan Yang namanya Kedatangan Daripada Samuel Pada waktu itu Tidak lain Dan tidak Bukan oleh karena apa Saul Tidak dapat Mengendalikan dirinya Perhatikan baik-baik Apa yang masing-mang Tuhan catatkan Di dalam ayat yang kelima Hingga ayat yang ke delapan Di dalam kitab Satu Samuel Pasal yang ke tiga belas Ayat yang ke lima Hingga ayat yang ke delapan Satu Samuel Pasal yang ke tiga belas Ayat yang ke lima Ada pun orang Filistin Telah berkumpul Untuk berperang Melawan orang Israel Dengan tiga ribu kereta Anam ribu Orang pasukan berkuda Dan pasukan berjalan kaki Sebanyak pasir Di tepi laut Mereka bergerak maju Dan berkemah Di mikmas Di sebelah timur Bet Awen Ayat yang ke enam Ketika dilihatnya Orang-orang Israel Bahwa mereka terjepit Sebab rakyat Memang terdesak Maka larilah Rakyat bersembunyi Di gua Keluk batu Bukit batu Liang batu Dan perigi Tujuh Maka ada Orang Ibrani Yang menyebrangnya Arungan Sungai Yordan Dan menuju Tanah Gat Dan Gailet Sedang Saul Masih di Gilgal Dan seluruh rakyat Mengikutinya Dengan gemetan Delapan Yang menunggu Tujuh hari lamanya Sampai waktu Yang telah ditentukan Samuel Tetapi ketika Samuel tidak datang Ke Gilgal Mulailah rakyat itu Berserak-serak Meninggalkan dia Perhatikan baik-baik Dari apa yang Nasirman Tuhan Katakan dalam Ayat yang kelima Sampai ayat yang Kedelapan ini Kita boleh bersama-sama Merenungkan Orang yang sabar Seguhnya orang yang Harusnya dapat Mengendalikan Yang namanya Dirinya sendiri Perhatikan apa yang Firman Tuhan Katakan Orang yang sabar Seguhnya harusnya Orang yang dapat Mengendalikan dirinya Mengendalikan apa? Yang pertama Kalau kita perhatikan Dari ayat yang kelima Hingga ayat yang kegelapan ini Yang pertama adalah Rasa takutnya Kalau kita perhatikan Ketika Samuel Menantikan Kedatangan Eh ketika Saul menantikan Kedatangan Samuel Sesungguhnya Kita mari Boleh bersama-sama Lihat Ketika Saul melihat Rakyat Telah ketakutan Rakyat Gemetar Dan rakyat Menyembunyikan diri Atau Melarikan diri Atau Menyamakan diri Disitulah Sesungguhnya Rasa takut Daripada Saul Muncul Begitu Luar biasa Dan kemudian Kecemasan Daripada Saul pun Muncul Dan akhirnya Saul tidak dapat Mengendalikan Pikirannya Saul tidak dapat Mengendalikan Pikirannya Jadi dari sinilah Kita mari Boleh bersama-sama Mergungkan Akan perkara ini Sesungguhnya Orang sabar Adalah orang Yang dapat Mengendalikan dirinya Yang pertama Yaitu Mengendalikan Rasa takut Yang ada Dalam dirinya Yang kedua Mengendalikan Kecemasan Yang ada Dalam hidupnya Dan yang ketiga Dapat Mengendalikan Pikirannya Ketika Saul Melihat Bagaimana Sungguhnya Musuh Begitu Luar biasa Banyak Dan dicatatkan Dalam nasir Mantuhan Bagaimanakah Musuh Yaitu Orang-orang Filisin Pada waktu itu Jumlahnya Begitu Luar biasa Dicatatkan Dalam nasir Mantuhan Seperti Pasir Di tepi Pantai Banyaknya Disertai pula Dengan yang namanya Kereta-kereta Mereka Dan kemudian Pasukan Berkuda mereka Yang begitu Luar biasa Ketika Saul Melihat Begitu Banyak Musuh Yang ada Di hadapan Dia Disitu Pula Kemudian Saul Tidak dapat Mengendalikan dirinya Yaitu Imam Sakarya Kita perhatikan Baik-baik Bagaimana Sejujurnya Imam Sakarya Adalah Orang Yang sangat Begitu Luar biasa Memiliki Kesabaran Di dalam hal apa Di dalam hal Penantian Dicatatkan Dengan jelas Bagaimana Kesejujurnya Ketika Imam Sakarya Ini Menantikan Anak Menantikan Keterunan Dan Kita mencatatkan Bagaimana Ia selalu berdoa Dan terus berdoa Dan terus berdoa Berapa lama Imam Imam Sakarya Ini berdoa Keberatuan Berapa banyak Imam Sakarya Ini telah berseru Dan berdoa Keberatuan Alkitab Tidak mencatatkan Dengan jelas Tapi yang jelas Alkitab Matakan Bagaimana Ia sebagai Seorang umat Tuhan Ketika Ia Meminta Keberatuan Dan menantikan Apa yang Ia harapkan Dari Beratuan Begitu Luar biasa Dengan sabarnya Sampai pada Akhirnya Alkitab Mencatatkan Bagaimana Tuhan Mendengarkan Doa Daripada Sakarya Dan kemudian Menjawab Seluruh doa Daripada Imam Sakarya Ini Jadi hari ini Dalam hidupan Tuhan Kita mari Boleh bersama-sama Berbelajar Bagaimana Sekungguhnya Kita sebagai Umat Tuhan Kita bisa Belajar Untuk bersabar Di dalam Penantian Penantian Yang hari ini Kadang selalu ada Di dalam Kehidupan Kita Dari Kisah Perjalanan Hidup Daripada Kita mari Boleh bersama-sama Bagaimana Sungguhnya Kita Semua Tuhan Kita bisa Belajar Bersabar Di dalam Kita Menantikan Satu buah Kepastian Di dalam Ketidak Ketidakpastian Hidup Kita Yang pertama Mari kita Mau bersama-sama Belajar Merenungkan Apa yang Dikatakan Oleh Nasir Tuhan Di dalam Kitab 2 Petrus Pasal Yang ketiga Ayat Yang Kesembilan Kitab 2 Petrus Pasal Yang ketiga Ayat Yang kesembilan 2 Petrus Pasal Yang ketiga Ayat Yang kesembilan Kitab 2 Petrus Pasal Yang ketiga Ayat Yang kesembilan Tuhan Tidak Lelai Mendepati Janjinya Sekalipun Ada orang Yang menganggapnya Sebagai Kelamaian Tetapi Ia sabar Terhadap Kamu Karena Ia Menghendaki Supaya Jangan ada Yang binasa Melainkan Supaya Semua orang Berbalik Dan bertobat Disini Kita mari Boleh bersama-sama Merenungkan Bagaimana Kita bisa Belajar Untuk Bersabar Di dalam Penantian Kita Baik Ketika Kita menantikan Apa yang Menjadi Pengharapan Kita Hal kita Mengingatkan Kepada kita Dalam kitab Bapak Pasal Yang ketiga Ayat Yang ke Sebelan Ini Bagaimana Kita bisa Belajar Bersabar Di dalam Penantian Kita Yang pertama Kita boleh Melihat Yaitu Kita harus Selalu ingat Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Laleh Untuk Menepati Janjinya Tuhan Tidak Akan Pernah Laleh Menepati Janjinya Seperti Hanya Apa yang Nasirman Tuhan Katakan Kepada Ya Saul Kita Mari Bersama Laleh Kembali Dalam Kitab Samuel Pasal Yang ketiga Belas Tadi Kitab Samuel Pasal Tiga Belas Ayat Yang Kesebelas Tetapi Kata Samuel Apa Yang Telah Kau Perbuat Jawab Saul Karena Aku Melihat Rakyat Itu Berserak Serak Meninggalkan Aku Dan Engkau Tidak Datang Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Padahal Orang Filistin Telah Berkumpul Di Mikmas Maka Pikirku Sebentar Lagi Orang Filistin Akan Menyerang Aku Di Gilgal Padahal Aku Belum Memohon Kan Belas Kasian Tuhan Sebab Itu Aku Memberanikan Diri Lalu Persembahkan Korban Bakaran Ayat Yang Ketiga Belas Mengatakan Apa Kata Samuel Kepada Saul Perbuatan Itu Bodoh Engkau Tidak Mengikuti Perintah Tuhan Allah Yang Diperintahkannya Kepadamu Dari perkataan Samuel Kepada Saul Kita Mari Boleh Bersama Sama Belajar Bahwa Sesungguhnya Janji Tuhan Tidak Akan Pernah Istilahnya Ingkar Apa Yang Telah Tuhan Janjikan Tuhan Tidak Akan Pernah Ingkar Janji Tapi Tuhan Akan Selalu Menepati Apa Yang Menjadi Janjinya Demikian Demikian Proyek Dupaan Kita Sebagai Umat Tuhan Bagaimana Sejujurnya Kita Setiap Umat Tuhan Kita Bisa Belajar Untuk Bersabar Kita Mari Mau Belajar Yaitu Apa Ingat Bahwa Tuhan Tidak Tidak Lalahi Untuk Menepati Janjinya Saya Ingat Pada Akhir Bulan Februari Kemarin Anak Saya Yang Paling Kecil Ulang Tahun Dan Kemudian Ketika Anak Saya Yang Paling Kecil Ini Mau Ulang Tahun Saya Ingat Setiap Hari Anak Saya Itu Rajin Sekali Menyopek Kalender Harian Setiap Hari Dia Pasti Sobek Ketika Dia Sudah Lihat Kalendernya Itu Tanggal 20 Dia Tanya Masih Kurang Berapa Hari Lagi Ulang Tahun Saya Bilang Masih Kurang 8 Hari Lagi Besok Sobek Lagi Sampai Di Tanggal 28 Kemudian Anak Saya Bilang Hari Ini Ulang Tahun Kemudian Anak Saya Bilang Mana Kado Nya Mana Hadian Kemudian Anak Saya Bilang Sabar Nak Kado Nya Lagi Dalam Perjalanan Kemudian Anak Saya Bertanya Lagi Berapa Hari Lagi Sampainya Kemudian Saya Bilang Kalau Menurut Dia Estimasinya Nak Saya Bilang Gitu Perkiraannya Kira-kira Tanggal Tiga Nak Saya Bilang Gitu Semana Saya Kemudian Setelah Tanggal 28 Lewat Anak Saya Masih Menyobek Kalendernya Harian Sekarang Tanggal Satu Ya Berarti Kurang Berapa Hari Lagi Kurang Dua Hari Anak Saya Sabarnya Sobek Lagi Besok Ini Tanggal Dua Berarti Kurang Berapa Hari Lagi Kurang Satu Hari Lagi Nak Kemudian Ternyata Belum Sampai Tanggal Tiga Ternyata Sorenya Itu Yang Saya Pesan Itu Tiba Ketika Yang Saya Pesan Tiba Anak Saya Kemudian Bangun Kemudian Wah Begitu Senang Sekali Walaupun Tidak Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Harapan Dia Bahwa Dia Di Tanggal Itu Dia Mendapatkan Yang Namanya Kado Ulang Tahun Tapi Itu Perkara Yang Saya Boleh Belajar Dari Anak Saya Sekalipun Dia Menanti Lewat Daripada Apa Yang Ia Harapkan Itu Yang Ia Mau Yaitu Hadiah Tapi Dia Bisa Begitu Menanti Dengan Begitu Luar Biasa Sabarnya Setiap Hari Dia Menyobek Itu Yang Namanya Kalender Dan Setelah Itu Setelah Hadiah Tiba Di Tanggal Dua Ternyata Esok Harinya Di Tanggal Tiga Empat Sampai Sekarang Dia Nggak Pernah Nyobek Itu Yang Namanya Kalender Harian Kenapa Yang Ia Harapkan Yang Ia Impikan Sudah Ia Dapatkan Sehingga Tidak Belagi Dia Harus Repot Menyobek Kalender Harian Dalam Hidup Kita Semua Tuhan Kita Mari Bersama Sama Renungkan Bahwa Semuuhnya Dalam Kehidupan Kita Setiap Umah Tuhan Bagaimana Kita Bisa Belajar Untuk Bersabah Dalam Setiap Penantian Kehidupan Kita Mari Kita Mau Selalu Ingat Bahwa Janji Tuhan Itu Tidak Akan Pernah Laleh Untuk Ia Tidak Tepati Bahwa Tuhan Pasti Akan Selalu Menepati Apa Yang Ia Janjikan Demikian Pula Ketika Anak Saya Mendengar Bahwa Nanti Ketika Tepat Tidak Datang Tidak 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 Tepatnya Waktu Yang Sesuai Dengan Ia Harapkan Anak Saya Tetap Percaya Dan Yakin Bahwa Papi Maminya Akan Memberikan Yang Namanya Kado Itu Akan Memberikan Hadiah Itu Sekalipun Kado Yang Ia Dapatkan Meleset Dari Waktu Yang Ia Harapkan Untuk Bisa Ia Dapatkan Tapi Ia Tetap Percaya Percaya Bahwa Papi Maminya Itu Tidak Akan Lupa Atau Ingkar Dengan Janjinya Hari Nipun Dalam Kehidupan Kita Sebagai Umat Tuan Kita Bisa Saja Begitu Memegang Teguh Perkataan Manusia Perkataan Sama Kita Janji Sama Kita Tapi Yang Mesti Buah Kenyataan Kadang Kita Sering Tidak Begitu Bisa Memegang Teguh Atau Kita Tidak Dapat Belajar Untuk Ingat Bahwa Janji Tuhan Adalah Janji Yang Ya Dan Amin Apa Yang Ia Janjikan Pasti Akan Ia Tepati Dalam Kedupan Kita Hari Ini Kita Mari Boleh Merenungkan Bagaimana Kita Bisa Belajar Untuk Bersabar Dalam Setiap Penantian Dalam Kedupan Kita Baik Dalam Perkumpulan Doa Kita Yang Kita Panjatkan Keberatuan Mari Kita Musro Belajar Bahwa Kita Memiliki Satu Buah Hal Yang Harusnya Kita Boleh Ingat Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Laleh Untuk Menepati Janjinya Dan Selanjutnya Perkara Yang Kedua Bagaimana Sebenarnya Seni Menanti Kepastian Di Balik Atau Di Tengah Ketidak Pastian Melalui Kisah Daripada Raja Saul Kita Mari Bersama Kembali Membuka Dalam Kitab Samuel Kembali Pasal Yang Ketiga Belas Kitab Samuel Pasal Yang Ketiga Belas Ayat Yang Kesebelas Hingga Ayat Yang Ketiga Belas Satu Samuel Pasal Yang Ketiga Belas Ayat Sebelas Ayat Yang Ketiga Belas Satu Samuel Pasal Yang Ketiga Belas Ayat Sebelas Tetapi Kata Samuel Apa Yang Telah Koper Buat Jawab Saul Karena Aku Melihat Rakyat Itu Berserak Serak Meninggalkan Aku Dan Engkau Tidak Datang Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Padahal Orang Filistin Telah Berkumpul Di Mikmas Dua Belas Maka Pikirku Sebentar Lagi Orang Filistin Akan Menyerang Aku Di Gilgab Padahal Aku Belum Memohonkan Belas Kasihan Tuhan Sebab Itu Aku Beranikan Diri Lalu Mempersembahkan Korban Bakaran Tiga Kata Tuhan Allah Yang Diperintahkannya Kepadamu Sebab Sedianya Tuhan Mengokokan Kerajaanmu Atas Orang Israel Untuk Selama Lemanya 14 Tetapi Sekarang Kerajaanmu Tidakkan Tetap Tuhan Telah Memilih Orang Yang Berkenan Di Hatinya Dan Tuhan Telah Menunjuk Dia Menjadi Raja Atas Umatnya Karena Engkau Tidak Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Tuhan Kepadamu Disini Kita Mari Bersama Sama Belajar Bagaimana Sebutnya Seni Menanti Kepastian Di Tengah Ketidak Pastian Melalui Kisah Raja Saul Yang Kedua Kita Boleh Belajar Seni Menanti Kepastian Di Tengah Ketidak Pastian Yang Kedua Yaitu Apa Belajar Untuk Apa Menguatkan Kepercayaan Kepada Tuhan Belajar Untuk Menguatkan Kepercayaan Kepada Tuhan Ketika Saul Melihat Usu Yang Begitu Banyak Jumlahnya Memiliki 3000 Kereta Perang Memiliki 6000 Pasukan Berkuda Dan Memiliki Pasukan Yang Sangat Banyak Seperti Pasir Di Tepi Pantai Itu Sebenarnya Yang Menjadi Fokus Daripada Raja Saul Yaitu Apa Melihat Musuh Yang Begitu Luar Biasa Banyak Melihat Kekuatan Musuh Yang Begitu Luar Biasa Besar Dan Melihat Kekuatan Daripada Pasuk Yang Yang Sudah Mulai Ketakutan Dan Kemudian Pergi Meninggalkan Dia Dan Menyelamatkan Diri Mereka Masing-masing Itu Sebenarnya Fokus Yang Ada Pada Diri Raja Saul Yaitu Apa Dia Tidak Menguatkan Iman Kepercayanya Kepada Tuhan Karena Dia Salah Mengarahkan Pandangan Matanya Yaitu Apa Kepada Kekuatan Kekuatan Yang Ada Di Depan Dia Yang Ada Di Hadapan Dia Dalam Hidupan Kita Sebagai Umat Tuhan Kita Mari Boleh Bersama Sama Belajar Bagaimana Sesungguhnya Ketika Fokus Daripada Raja Saul Hanya Ia Tujukan Kepada Kekuatan Musuh Yang Begitu Luar Biasa Besar Dan Luar Biasa Banyak Dan Melihat Kekuatan Pasukannya Yang Mengalami Yang Namanya Ketakutan Dan Kecemasan Yang Begitu Luar Biasa Sangat Itulah Membuat Kemudian Raja Saul Kehilangan Yang Namanya Keyakinan Dia Kepercayaan Dia Kepada Tuhan Ia Kehilangan Yang Namanya Kekuatannya Kepercayaannya Keberatuan Sesungguhnya Kita Ingat Ketika Raja Saul Terpilih Menjadi Raja Bagi Bang Sesrel Saul Pernah Berkata Apa Bagaimana Seungguhnya Saul Pernah Berkata Ketika Ia Terpilih Menjadi Seorang Raja Untuk Umah Tuhan Saul Begitu Dengan Rendah Hatinya Berkata Siapakah Aku Ini Bahwa Dia Terlahir Dari Suku Yang Paling Kecil Daripada 12 Suku Israel Yaitu Dari Suku Benyamin Kenapa Bisa Terpilih Menjadi Pemimpin Menjadi Raja Bagi Umah Tuhan Pada Waktu Saul Menyadari Betul Tetapi Kita Lihat Bagaimana Saul Bisa Terpilih Karena Suku Banyak Sekali Pada Waktu Kebaikan Yang Luar Biasa Ada Pada Diri Dia Tapi Disini Kita Mari Bersama Melihat Ketika Saul Sudah Menjadi Seorang Raja Ternyata Saul Mengalami Yang Namanya Satu Buah Pergeseran Dalam Hal Apa Dalam Hal Iman Kepercayaannya Kepada Tuhan Hari Nipun Dalam Hidup Kita Seni Menanti Kepastian Di Tengah Tidak Pastian Kita Harusnya Kepada Tuhan Mengapa Firman Tuhan Mengatakan Dalam Kitab Masmur Pasal Yang Kedua Kita Bersama Sama Melihat Dalam Kitab Masmur Pasal Yang Kedua Pulu Ayat Yang Ketujuh Kita Masmur Pasal Yang Kedua Pulu Ayat Yang Ketujuh Kita Masmur Pasal Ketujuh Ayat Yang Ketujuh Kalau Dalam Alkitab Yang Ada Di Handphone Ayat Yang Ke Enam Kita Masmur Pasal Yang Kedua Puluh Tujuh Ayat Yang Masmur Pasal Dua Puluh Ayat Yang Ketujuh Sekarang Aku Tahu Bahwa Tuhan Memberi Kemenangan Kepada Orang Yang Diurapinya Dan Menjawab Dari Sorganya Yang Kudus Dengan Kemenangan Yang Gilang Gemilang Oleh Tangan Kanannya Firman Tuhan Mengatakan Dengan Jelas Bagaimana Sebutnya Pemasmur Yaitu Raja Daud Dia Menyadari Betul Bahwa Sebutnya Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Pemasmur Yaitu Raja Daud Dalam Kitab Masmur Pasal 20 Ayat Yang Ketujuh Ini Mengatakan Sekarang Aku Tahu Bahwa Tuhan Memberikan Kemenangan Kepada Orang Orang Yang Diurapinya Dan Menjawab Nya Dari Sorganya Yang Dengan Kemenangan Yang Gilang Gemilang Kita Tahu Bahwa Sesungguhnya Kemenangan Keberhasilan Sesungguhnya Adalah Oleh Karena Kasih Kuasa Tuhan Dan Campur Tangan Daripada Kuasa Tuhan Sebab Firman Tuhan Juga Mengatakan Dengan Jelas Dalam Kitab Masmur Pasal Yang Ke 91 Ayat Yang Ketujuh Hingga Ayat Yang Kesembilan Dan Kemudian Dalam Kitab Masmur Pasal Yang Ke 44 Ayat Yang Ke 4 Juga Mencatatkan Dengan Jelas Kita Mari Bersama Melihat Kembali Dalam Kitab Masmur Pasal Yang Ke 44 Ayat Yang Ke 4 Firman Tuhan Mengatakan Masmur Pasal 44 Ayat Yang Ke 4 Sebab Bukan Dengan Pedang Mereka Menduduk Negeri Bukan Lengan Mereka Yang Memberi Mereka Kemenangan Melainkan Tangan Kananku Dan Lengan Dan Cahaya Wajah Sebab Engkau Berkenan Kepada Mereka Pemaskur Mengatkan Kepada Kita Bahwa Kemenangan Yang Kita Dapati Bukan Oleh Karena Kekuatan Lengang Tangan Kita Bukan Oleh Karena Pedang Yang Ada Di Tangan Kita Tetapi Alkitab Mencatatkan Kemenangan Oleh Karena Tuhan Yang Berkarya Dan Bekerja Dalam Setiap Kedupan Umat Umat Hari Ini Kita Boleh Bersama Mari Belajar Merenungkan Seni Menantikan Kepastian Di Tengah Ketidak Pastian Mari Kita Musul Boleh Belajar Untuk Menguatkan Kekuatan Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Karena Dengan Kita Menguatkan Keyakinan Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Maka Disitulah Kita Akan Dapat Menanti Kepastian Yang Kepada Tuhan Karena Kita Percaya Tuhan Tidak Akan Pernah Laleh Untuk Menepati Janjinya Seperti Halnya Yang Kita Boleh Bersama Sama Renungkan Bagaimana Ketika Daud Mengalami Satu Buah Kondisi Yang Sangat Begitu Luar Biasa Berat Dalam Kidupan Dia Firman Firman Tuhan Mengatakan Dalam Kitab 1 Samuel Pasal Yang Ketiga Puluh Bagaimana Firman Tuhan Mencatatkan Ketika Raja Daud Mengalami Satu Buah Keadaan Yang Sangat Sulit Dan Sangat Berat Dalam Kidupan Dia Dimana Ketika Kota Siklah Dimana Disitu Berada Yaitu Istri Anak Anaknya Harta Bendanya Dan Umat Umatnya Yang Mengikuti Dia Pada Waktu Mengalami Bagaimana Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Dan Ia Dengan Kekuatan Kepercayaan Yang Ada Pada Dia Untuk Ia Jalani Untuk Nanti Setia Kepada Tuhan Dicatatkan Dengan Jelas Bagaimana Daud Kemudian Bisa Merebut Kembali Harta Benda Miliknya Yang Sang Berharga Yaitu Istri Dan Anak-anaknya Dari Dari Musuh-musuhnya Disinilah Kita Boleh Bersama-sama Melihat Bagaimana Kesemunya Seni Kita Menanti Kepastian Di Tengah Ketidakpastian Mari Kita Boleh Belajar Menguatkan Keyakinan Kita Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Menantikan Itu Dengan Keyakinan Dan Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Yaitu Den Apa Dengan Yaitu Iman Kepercayaan Kita Iman Kepercayaan Kita Keberat Kita Melihat Kembali Perkara Yang Ketiga Bagaimana Semuanya Seni Menanti Kepastian Di Tengah Ketidakpastian Kita Melihat Kembali Dalam Nasir Mantuhan Dalam Kitab 1 Samuel Pasal Yang Ketiga Belas 1 Samuel Pasal Yang Ketiga Belas 1 Samuel Pasal Yang Ketiga Belas Ayat Yang Ke Tiga Belas 1 Samuel Pasal Yang Ketiga Belas Ayat Yang Ketiga Belas Kata Samuel Kepada Saul Perbuatan Itu Bodoh Engkau Tidak Mengikuti Perintah Tuhan Allah Yang Diperintahkannya Kepadamu Sebab Sedianya Tuhan Mengokokan Kerajaan Atas Orang Israel Untuk Selama Lamanya 14 Tetapi Sekarang Kerajaanmu Tidak Akan Tetap Tuhan Telah Memilih Seorang Yang Berkenan Di Hatinya Dan Tuhan Telah Menunjuk Dia Menjadi Raja Atas Umatnya Karena Engkau Tidak Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Tuhan Kepadamu Disini Kita Melihat Perkara Yang Terakhir Bagaimana Semuanya Seni Menanti Kepastian Di Tengah Kepastian Melalui Ayat Boleh diingatkan Dan Kita Boleh Belajar Yaitu Apa Belajarlah Kita Untuk Tetap Taat Menjalankan Apa Yang Menjadi Aturan Kendah Tuhan Di Dalam Kita Setiap Umat Tuhan Ketika Kita Belajar Untuk Tetap Taat Menjalankan Apa Yang Menjadi Perintah Tuhan Maka Sesungguhnya Kita Boleh Bersama Sama Melihat Sesungguhnya Tuhan Akan Menyatakan Kasihnya Akan Menyatakan Kuasanya Dan Menyatakan Pertolongannya Dalam Setiap Kehidupan Pergumulan Hidup Kita Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Berbicantang Yang Namanya Kata Sesebunya Satu Buah Kata Yang Harusnya Boleh Nanti Sehari Ini Kita Boleh Lakukan Dan Kita Jelani Terkhususnya Di Masa Pandemis Seperti Sekarang Ini Setiap Akhir Ibadah Pasti Ada Satu Buah Pengumuman Yaitu Apa Bagi Bapak Ibu Yang Mengikuti Ibadah Baik Setat Buka Maupun Online Untuk Bisa Mengisi Yang Namanya Absensi Kehadiran Kemudian Setiap Kali Yang Mengikuti Ibadah Tetap Buka Harus Menggunakan Tetap Menjalankan Yang Namanya Kata Protokol Kesehatan Tapi Satu perkara Yang Hari Kita Mari Bersama Sama Belajar Demikampun Dalam Hidup Kita Sifat Tuhan Bahwa Seni Menanti Kepastian Di Tengah Kepastian Firman Tuhan Mengatakan Apa Yaitu Kita Harus Belajar Untuk Tetap Taat Menjalankan Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Al Kita Mengatakan Oleh Karena Ketidaktaatan Daripada Raja Saul Menantikan Apa Yang Sudah Ditetapkan Oleh Tuhan Hadirnya Samuel Al Kita Mencatkan Pada Akhirnya Saul Kemudian Melakukan Satu Buah Dosa Tindakan Yang Tidak Terpuji Di Hadapan Tuhan Sehingga Al Kita Mengatakan Apa Bagaimana Perbuatan Tindakan Saul Di Mata Tuhan Tindakan Yang Bodoh Tindakan Yang Bodoh Karena Apa Karena Saul Tidak Mengikuti Apa Yang Menjadi Perintah Tuhan Atau Saul Tidak Mentaati Apa Yang Menjadi Gendak Tuhan Dalam Kedupan Jadi Hari Kita Mari Bersama Sama Melihat Sekalipun Ada Alasan Yang Tepat Bagaimana Semuanya Saul Untuk Tidak Taat Tapi Semuanya Tetap Saul Harusnya Tidak Melanggar Apa Yang Menjadi Ketetapan Tuhan Pada Waktu Saul Melakukan Itu Karena Apa Karena Merasa Ada Alasan Yang Tepat Alasan Yang Tepat Dalam Diri Saul Itu Apa Alkitab Mencatatkan Bagaimana Janji Kedatangan Samuel Samuel Hari Yang Ketujuh Ternyata Sampai Di Hari Yang Ketujuh Samuel Belum Juga Datang Tapi Ingat Samuel Ketika Datang Apakah Sudah Lewat Pada Hari Yang Ketujuh Tentunya Samuel Tidak Melewati Batas Ketapan Yang Sudah Ditetapkan Yaitu Hari Yang Ketujuh Karena Apa Karena Pada Waktu Masa Itu Biasanya Pergantian Hari Pada Khusususnya Matahari Terbenam Itu Barulah Terjadi Yang Namanya Pergantian Hari Tapi Ketika Itu Apakah Samuel Sudah Lewat Daripada Matahari Terbenam Kemudian Baru Datang Kalau Kita Bersama Sama Perhatikan Baik-baik Dari Kisah Ini Sesungguhnya Pada Hari Yang Ketujuh Sekalipun Samuel Datang Tengah Hari Bukan Di Pagi Hari Atau Mungkin Siang Hari Bukan Di Awal Hari Atau Pagi Hari Tetapi Alkitab Satkan Samus Tidaklah Melewati Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Untuk Apa Datang Kepada Saul Untuk Mengorberikan Melakukan Yang Namanya Korban Bakaran Dari Sini Kita Mari Boleh Bersama Sama Merenungkan Sekalipun Saul Ada Alasan Yang Tepat Untuk Tidak Taat Tetapi Kita Harus Belajar Tetap Taat Menjalankan Apa Yang Menjadi Gendak Tuhan Di Dalam Kedupan Kita Jadi Hari Ini Kita Mari Sebema Tuhan Melalui Tiga Perkara Ini Kita Boleh Bersama Sama Merenungkan Bagaimana Sebenarnya Seni Menantikan Kepastian Di Tengah Tidak Pasian Mari Kita Nantiasa Belajar Dari Kisah Saul Ini Yang Pertama Kita Mari Mau Belajar Untuk Bersabar Yang Kedua Mari Kita Nantiasa Belajar Untuk Menguatkan Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Dan Yang Terakhir Mari Kita Nantiasa Tetap Taat Menjalankan Apa Yang Menjadi Gendak Tuhan Firman Tuhan Dalam Setiap Kedupan Kita Umat Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semuanya Amin